Subscribe Youtube channel ofisial AINews dan nyalakan lonceng. Buntut dari terbongkarnya kasus pemerasan yang dilakukan penyidik KPK kepada Wali Kota Tanjung Balai, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki, mendesak KPK menuntaskan kasus tersebut. Meskipun telah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, KPK diharapkan tidak mendiamkan dan menuntaskan kasus tersebut. Maki sendiri akan terus mengawal kasusnya hingga terang benderang. Saya menyesak KPK menuntaskan dan mengembangkan perkara ini dengan dugaan pasal 21, menghalangi penyidikan, pasal 15 persekonggolan, dan juga pasal 55 KUHP tentang turut serta berkaitan dengan swapnya. Dan untuk itulah kenapa saya mendorong KPK ini? Ya karena persoalannya asisam juden yang sebagaimana dikatakan Pak Firly itu menisiasi pertemuan, mendorong untuk membantu tidak menaik ke penyidikan, dan kemudian terakhir sampai ujungnya antara MS dan SR deal ada janji atau pemberian uang bahkan sudah cair 1,3 miliar. Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri menyebutkan Wakil Ketua DPR RI berinisial AZ memfasilitasi pertemuan penyidik KPK dari unsur Polri dengan wali kota Tanjung Balai. Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah Dinas AZ, Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, AZ memperkenalkan SRP dengan MS karena duga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan kota Tanjung Balai, yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyelidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tersebut tidak dilunjuti oleh KPK. Sementara itu, KPK telah menetapkan SR dan MS sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Tersangka SR telah menerima uang 1,3 miliar rupiah sebagai upah menutup kasus korupsi MS yang tengah ditangani KPK. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Aenews melaporkan. Pemirsa, meski pemerintah telah memperpanjang pengetatan arus mudik lebaran hingga 24 Mei 2021, hingga Jumat pagi belum ada penjagaan petugas di cekpoin Gerbang Torci, Karangbarat 3. Pemerintah memperpanjang periode pengetatan arus mudik lebaran tahun ini mulai 22 April hingga 24 Mei 2021. Hal ini dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19. Sejumlah cekpoin yang menjadi jalur mudik akan dilakukan penyekatan, salah satunya di Gerbang Torci, Karangbarat 3. Namun hingga Jumat pagi belum ada penjagaan dari petugas, arus lalu lintas pun terpantau lancar. Aturan pengetatan mudik ini dikeluarkan Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardom melalui Adendum Sulat Edara No. 13 Tahun 2021. Pengetatan perseratan mudik sebelum idul fitri yakni 22 April hingga 5 Mei 2021. Sementara larangan mudik berlaku pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adendum atau larangan tambahan juga berisi pengetatan arus balik setelah idul fitri pada 18 hingga 24 Mei 2021. Bagi para pelanggar aturan diminta putar balik tindas 100 juta rupiah atau penjara satu tahun. Tim Liputan AN News melaporkan. Pemirsa seorang oknum perwira Polda Jambi terekam berpesta tanpa patuhi protokol kesehatan di sebuah kafe di Jambi Selatan. Kapolda Jambi akan memproses anggotanya jika terbukti bersalah. Rekaman sebuah pesta di salah satu kafe di Jambi Selatan, Jambi ini ternyata dihadiri salah satu oknum perwira polisi dari kesatuan Polda Jambi. Oknum berpangkat kompes ini bernyanyi dan berjoget bersama anggotanya tanpa menjaga jarak dan memakai masker padahal masih di tengah pandemi COVID-19. Kapolda Jambi yang membenarkan adanya seorang perwira polisi di tengah pesta itu menegaskan akan memproses anggotanya jika melanggar aturan. Video ini viral setelah tersebar di akun media sosial pada kamis kemarin. Diduga peristiwa ini terjadi pada Juli 2020 lalu. Selain memeriksa perwira polisi, sejumlah pihak yang hadir dalam pesta juga diperiksa proprampolda Jambi. Dari Jambi, Adrianususandra, Ainyus melaporkan. Pemirsa Masjid Raya Asmahul Husnah di Gading Serpuan Kecampatan Kelapa II Kabupaten Tangerang memiliki keindahan pada arsitektur bangunannya. Bagaimana tidak barisan nama Allah tersusun rapi di dinding luar masjid? Kaligrafi kufi berlapis cat hijau dengan gradasi yang menghiasi masjid di pinggir jalan Gading Serpung, Kecampatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Bantan ini begitu mencuri perhatian. Ukiran ini dibuat khusus berlafaskan 99 nama agung Allah SWT, Asmahul Husnah. Nama yang juga disempatkan untuk bangunan masjid raya ini. Di balik kemegahannya, masjid yang diresmikan pada tahun 2013 ini di arsiteki Ridwan Kamil sebelum menjabat sebagai wali kota Bandung, Jawa Barat. Kang Emil sapaannya tidak memberi kubah pada masjid ini sebagaimana umumnya. Melainkan merancang langkungan pada bagian atas yang begitu kontras dengan bentuk kotak masjid. Pada bagian atas masjid terdapat bingkai bintang sebagai salah satu sumber cahaya di siang hari. Ruang utama untuk sholat perjamaah terbentang luas dengan piang-piang penyangga berdiri di sisi kiri dan kanan bangunan. Di tahun kedua menjalankan ibadah puasa di masa pandemi, pengurus masjid kembali membuka untuk sholat terawih dengan kapasitas 50%. Setidaknya Masjid Asmahul Husnah boleh diisi 15 ribu jamaah dengan memperlakukan protokol kesehatan ketat. Ornamennya juga bagus untuk bentuk masjidnya juga unik. Gitu beda dari yang lain, bersih untuk perawatannya juga. Jadi memang tiap, apalagi kalau misalnya ini kan agak ada corona gini ya. Pemirsa 13 pasien COVID-19 tewas dalam kebakaran di sebuah rumah sakit di India. Kami akan kembali dengan informasi baca dari Darussu Jura. Kami akan kembali dengan informasi baca dari Darussu Jura.